Halo Rangers, balik lagi di Youtube channel SM Audio Bros, bareng sama gue Rizky. Kali ini kita akan membahas satu fitur yang berguna banget pada saat kita pakai lagi berkendara di dalam mobil, yaitu fitur Apple CarPlay. Dan kali ini head unit yang kita lagi pakai adalah head unit brand Jepang, yaitu Pioneer, serinya DMHZ 5350BT. Di head unit ini sudah memiliki fitur CarPlay, Android Auto, dan juga fitur Web Link. CarPlay adalah satu aplikasi yang mempermudah pengguna mobil pada saat berkendara untuk melihat fitur-fitur yang ada di handphone iPhone-nya. Jadi dengan CarPlay, kalian bisa mengkonekkan handphone ke head unit. Oke, cara mengkonekkan CarPlay, handphone kalian ke head unit ini harus nyambung. Nyambungnya itu dari dua hal. Yang pertama, kalian bisa konek via USB. Dan yang kedua, kalian bisa konek via wireless. Jika memang head unit kalian sudah punya pilihan wireless CarPlay. Sebelum kalian mengaktifkan CarPlay, kalian harus pastikan Siri kalian ini aktif. Cara mengaktifkan Siri bagaimana? Kalian bisa masuk ke menu setting. Kemudian kalian pilih Siri. Oke, setelah kalian pilih Siri, kalian pastikan bahwa Siri kalian itu dalam mode yang on. Kali ini kita punya head unit Pioneer DMHZ 5350BT yang memang untuk koneksi CarPlay-nya masih menggunakan USB. Di belakang head unit-nya sudah ada cambungan USB, di mana kalian bisa colokin kabel lightning adapter dan juga handphone kalian. Ini gue udah pastikan bahwa Siri di handphone gue ini sudah aktif. Dan pada saat gue colokin kabel USB-nya ini ke dalam handphone melalui via lightning adapter, otomatis langsung Apple CarPlay-nya keluar. Jadi, Renjar, bagi kalian yang butuh navigasi, ini adalah fitur yang penting banget karena di jaman sekarang juga kita udah kebiasaan untuk ngeliat Maps walaupun kita udah tahu tujuannya mau kemana. Untuk Maps sendiri di Apple CarPlay, kalian punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama yang nggak terlalu direkomendasikan yaitu Apple Maps. Jadi, Apple Maps untuk di Indonesia ini kurang update. Makanya di Indonesia, Apple Maps ini kurang dipakai. Opsi yang kedua, kalian bisa menggunakan Google Maps. Nah, spesial untuk Google Maps ini penggunanya pasti udah banyak. Dan kalian juga tahu kalau Google Maps ini sudah cukup update. Makanya Google Maps di Indonesia banyak dipakai. Dan pilihan aplikasi yang ketiga untuk Maps adalah Waze. Oke, gue sendiri secara personal lebih suka pakai Waze. Karena dari Waze gue bisa ngeliat jalanan dalam kondisi yang macet atau lancar. Dan di Waze juga, di sini gue bisa nge-save sama nih kayak Google Maps ya. Kita bisa nge-save tempat-tempat favorit, rumah, kantor, dan berbagai tempat favorit kita lainnya. Nah, yang menarik juga dari tampilan Apple CarPlay ini pada saat kita mengaktifkan Maps. Tapi kita mau sambil gonta ganti music, kita bisa masuk ke tombol yang tampilan yang home seperti ini. Dimana nanti akan muncul Maps, kemudian juga untuk navigasinya, dan untuk music. Sekarang kita akan bahas aplikasi music. Mobil adalah menjadi salah satu ruangan yang paling asik untuk kita mendengarkan musik. Karena kebayang nggak, Rangers. Kalau kita lagi di perjalanan nih, walaupun cuma 30 atau 60 menit, tapi tanpa musik atau tanpa suara apapun, pasti di mobil sepi banget, cuman ngedengerin road noise. Dan aplikasi music yang bisa dinikmatin. Yang pertama, si CarPlay ini tentunya punya Apple Music. Oke, ini adalah tampilan dari Apple Music yang bisa kalian aktifkan di CarPlay. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan aplikasi music yang lainnya, seperti Spotify. Oke, ini adalah tampilan Spotify. Dan, kalian juga bisa menampilkan YouTube Music. Ini adalah tampilan YouTube Music di Spotify. Overall, tampilannya ini semuanya dibikin mirip-mirip ya sama si CarPlay. Jadi nggak terlalu beda jauh. Tapi, yang menarik bagi kalian pecinta audio, ketiga aplikasi music tadi, Apple Music, Spotify, dan juga YouTube Music punya hasil yang berbeda. Jadi, output keluarannya ini beda banget, Rangers. Nanti, insya Allah, gue akan bikinin video khusus untuk membedain hasil suara antara Apple Music, Spotify, dan juga YouTube Music. Oke, Rangers. Sekarang kita akan masuk ke aplikasi berikutnya yang bisa dibuka di Apple CarPlay. Aplikasi berikutnya adalah Message. Kalian bisa buka Message kalian, termasuk juga ada Line, Telegram, dan juga WhatsApp. Nanti, jumlah aplikasinya ini tergantung sama aplikasi apa aja yang kalian punya. Namun, sayangnya, pada saat kalian buka Message seperti ini, kalian nggak akan bisa ngebaca tampilan teks karena ini bisa bahaya. Tapi, dia akan membacakan isi dari teks tersebut. Nah, karena Siri sampai hari ini masih berbasis bahasa Inggris, sayangnya kalau kalian mendapatkan teks bahasa selain bahasa Inggris, itu dibacanya akan aneh. Jadi, semuanya masih berbasis bahasa Inggris. Itulah kekurangan pada saat kita membuka Message melalui fitur CarPlay. Fitur lagi ketauan deh ini orang Sundanya nih. Dan, Rangers, ada juga fitur menarik yang bisa kalian nikmati selama kalian pakai CarPlay. Karena memang basisnya, CarPlay ini menggunakan Siri. Jadi, kalian seperti punya asisten pada saat menggunakan CarPlay ini. Contoh ya, gue akan ngelakuin perintah di mana si CarPlay ini akan menyelakukan apa yang gue perintahkan. Apa sih bahasanya ribet banget sih? Intinya adalah gue akan melakukan fast comment nih, Rangers. Hai Siri, open Spotify. Tuh, Rangers. Otomatis akan kebuka kan? Hai Siri, open YouTube Music. Hai Siri, open Waze. Oke, Rangers, itu dia tadi. Gue udah ngebahas tentang apa itu CarPlay, cara ngeaktifin CarPlay, dan juga aplikasi apa aja yang bisa kita manfaatin di CarPlay. Sekarang gue akan ngebahas tentang plus minus yang bisa kita dapetin dari CarPlay ini. Pastinya, CarPlay itu akan ngebantu kita untuk bisa menikmati aplikasi secara aman dan secara nyaman. Tapi memang nih, Rangers, ya. ada kurangnya. Apple CarPlay sendiri memiliki aplikasi yang bisa dibuka itu terbatas banget. Seperti aplikasi YouTube, kalian tuh nggak bisa buka, dan juga aplikasi video-video lainnya, misalkan Netflix. Karena memang, fungsi utama dari CarPlay adalah membantu pengendara, bukan untuk entertainment. Itu dia tadi pro and cons yang bisa gue sharing ke kalian tentang Apple CarPlay. Jadi, balik lagi ya, Rangers. Kalau kalian kepingin menikmati full entertainment, mungkin Apple CarPlay ini bukan jawaban yang bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Karena memang fokus utamanya adalah kemudahan dan juga keamanan buat si pengendara. Semoga video ini memberikan manfaat buat kalian. Bagi kalian yang suka sama videonya, jangan lupa kasih like, dan juga jangan lupa share video ini ke teman atau ke saudara kalian yang mungkin membutuhkan informasi detail tentang Apple CarPlay. Gue pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax